Intro Peneliti Balitbank Kementerian PUPR telah cukup lama melakukan penelitian pemanfaatan limbah plastik sebagai campuran aspal. Dilaksanakan uji coba menggelar aspal plastik sepanjang 700 meter yang bertempat di Universitas Udayana di Bali. Kepala Balitbank Kementerian PUPR, Danis Hasumadilaga mengatakan, pemanfaatan limbah plastik sebagai aspal tersebut merupakan salah satu solusi bagi permasalahan sampah plastik. Jumlah sampah plastik di Indonesia tahun 2019 diperkirakan mencapai 9,52 juta ton atau 14 persen dari total sampah yang ada. Dengan estimasi plastik yang digunakan 2,5 sampai 5 ton per kilometer jalan, maka limbah plastik dapat menyumbang kebutuhan jalan sepanjang 190 ribu kilometer. Selain itu, aspal yang dihasilkan juga lebih lengket jika dibandingkan dengan aspal yang tidak menggunakan plastik sebagai campuran. Tapi, dengan menampah itu tadi manfaatnya, Anda harus hitung, sampah kita bebas. Ini yang paling penting, sampah rektor. Yang akan mempunyai asas pemanfaatan yang tadinya merusak. Ini kita bersihkan, tetapi kita manfaatkan. Dengan menampah ini, saya misalnya harus membeli 1 kilogram plastik. Tetapi, aspal saya menjadi jauh lebih baik 40 persen stabilitasnya. Anda bayangkan ini gimana? Kita masih hitung secara untung-untungannya ya. Bahwa kalau stabilnya 40 persen, misalnya secara sederhana, tadinya kuat 10 tahun, lebih stabil 40 persen, kan lebih tahan 14 tahun. Pemanfaatan limbah plastik sebagai aspal merupakan buah kerjasama antara Kementerian PUPR dan Kementerian Koordinator Kemaritiman. Dalam kaitan ini, Deputi Bidang Koordinasi SDM, IPTEC, dan Budaya Maritim Kemenko Kemaritiman, Safri Burhanuddin, mengatakan bahwa untuk menyuplai kebutuhan limbah plastik sebagai aspal, pihaknya telah berkoordinasi dengan Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia atau Adupi di 16 kota besar yang akan mengumpulkan dan memilah sampah. Nah, kita kerjasama dengan Asosiasi Pengelolaan Sampah Plastik itu Adupi. Mereka sudah siapkan di 16 kota besar untuk pengumpulan sampah. Nah, dengan catatan itu nanti tinggal Menteri PU di sini, Menteri PU, meminta kita butuh di daerah berapa, kita butuh di daerah nanti mereka yang siapkan tentu dengan catatan harus mau ekonomis. Kalau tidak ekonomis juga akan mulai masalahnya. Nah, kita tahu harga limbah plastik harusnya jauh lebih murah daripada plastik yang aspal. Jadi, dia akan membuat biaya pembuatannya itu jadi jauh lebih murah, kira-kira 5-6 persen. Demikian Norman, Banu, dan Dian Presa melaporkan.